Halo, selamat datang di film B, aku malah naris dan hari ini gue bakal ngebanding-bandingin dua barang yang dia sering dipake banyak orang yang mungkin dipake mayoritas orang ya kamera DSLR dan mirrorless manakah yang lebih bagus dan manakah yang lebih worth it buat dibeli dan gue bakal ngebahas bagian-bagian luarnya aja ya kayak gimana enaknya dipake ini dan gimana enaknya dipake ini apa perbandingan-perbandingan dari sisi luarnya oke, langsung aja kamera DSLR adalah kamera yang kekinian walaupun keberadaan DSLR sekarang mungkin akan tergantikan dengan mirrorless DSLR adalah singkatan dari Digital Single Reflector bukan reflektor jomblo ya Single Reflector yang berarti kamera ini menggunakan sistem cermin otomatis atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju viewfinder awalnya kamera ini dipake untuk mengambil gambar tetapi sekarang kamera ini banyak-banyak sekali digunakan untuk membuat video bahkan membuat film tapi jika digunakan untuk merekam video sensornya terbuka terus-menerus sampai selesai membuat video atau sampai si sensor kameranya udah gak kuat membuka dia udah gak kuat banget kamera ini biasanya digunakan oleh fotografar profesional karena semuanya bisa diatur semi-manual dan gampang pengoperasiannya dan nyaman digenggam yang membedakan DSLR dan mirrorless adalah pada bagian viewfinder jika di DSLR, viewfindernya real sedangkan di mirrorless gak real alias digital kamera mirrorless kamera mirrorless adalah kamera tanpa kaca atau cermin yang berarti kebalikan dari kamera DSLR jika DSLR menggunakan cermin dan dipantilkan ke viewfinder sedangkan mirrorless gak atau bisa disebut juga kamera digital yang berfitur DSLR kita bisa mengatur semuanya semi-manual sama seperti DSLR biasanya untuk dimensi dan bobot kamera mirrorless lebih kecil dan ringan dibandingkan DSLR karena mirrorless tidak memerlukan banyak komponen besar di bodi kameranya untuk harga tidak bisa dibilang mirrorless lebih murah dari DSLR tergantung fiturnya untuk kualitas gambar tentu lebih baik DSLR jangan sejajarkan sama harga dan fitur kameranya nah kesimpulannya adalah kelebihan kamera DSLR adalah kamera fotografi yang bisa membuat kamu terlihat profesional karena pada saat kamu memotret kamu melihat melalui jendela bidik atau viewfinder DSLR lebih hemat baterai karena menggunakan viewfinder alias jendela bidik lensa yang dipakai kamera DSLR lebih banyak dan bervariasi autofocusnya lebih cepat dibandingkan mirrorless tapi tergantung merek ya sedangkan kekurangannya adalah bobot yang besar dan berat jarang ditemui kamera DSLR yang dengan harga 7 juta sudah support video 4K tetapi kamera mirrorless ada jadi pilihannya tergantung kalian mau pilih yang mana mau pilih yang terlihat pro tapi berat dan gembung tapi baterai tahan lama atau mau yang ringkas, ringan dan harga 7 juta sudah dapat 4K itu semuanya tergantung keperluan kalian ya jangan beres loh gak baik sekian penjelasan singkat perbedaan kamera DSLR dan mirrorless untuk kali ini kalau ada pertanyaan seputar kamera komen di kolom bawah jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya tahu ada video apa aja yang udah dirilis oke aku Molan Haris till next time and be creative selamat menikmati